teman-teman subscriber setia channel spesial horror yang tentu saja selalu mimin bangga-banggakan buat kalian kali ini mimin akan membawakan sebuah cerita horror dari akun twitter at brie story yang berjudul rumah teteh buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutan ceritanya langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani aku ingat sekali waktu itu hari sabtu bandung sedang dilanda hujan besar dan angin kencang aku sudah berencana pindahan ke kos baru sejak pagi sudah packing barang-barang dari kos lama dan siap berangkat jaman kuliah dulu bandung masih dingin sekali kabut tebal masih sering ada sampai jam 10 pagi dan suhu rata-rata masih 14 derajat celsius kos pertama aku di cium belit depan unpar teman-teman yang tidak tinggal di bandung pasti tidak tahu cium belit dimana tapi kalian tentu tahu cium belas kan nah dekat-dekat situ waktu itu tempat kos masih pakai bak mandi setiap subuh permukaan air bak mandi membeku jadi lapisan es membuatku jadi jarang mandi pagi berangkat kuliah juga masih bisa jalan kaki cium belit dipati ukur tidak terlalu jauh udara masih enak buat jalan pokoknya indah sekali masa-masa itu setibanya di kos baru aku langsung menuju kamar yang sudah aku incar kamarnya cukup besar kurang lebih 4x5 meter ada jendela yang langsung bisa melihat halaman sebelah kiri kamar adalah ruang tamu sebelah kanan kamar kosong di depan kamar ada ruang tv yang nyambung ke ruang makan buat kalian kira-kira begini denah rumahnya ada dua kamar di belakang yang tidak tergambar kamar nando dan gudang kamar pertama kamarku kamar nomor 2 kosong kamar nomor 3 kamarnya Ivan kamar nomor 4 kamarnya Doni dan kamar nomor 5 adalah kamarnya Asep ada pintu masuk juga dari samping rumah cukup jelaskan di dalam kamar sudah disediakan tempat tidur lemari dan meja belajar aku tinggal melengkapi yang sisanya seperti yang aku bilang sebelumnya di rumah ini sudah ada dapur dengan peralatan lengkap TV dan sofa di ruang tengah parkiran luas fasilitas yang tergolong lengkap kalau dipikir-pikir kami cukup beruntung bisa tinggal di rumah itu rumah baru dan besar biaya sewa perkamarnya tergolong murah oh iya ketika baru tiba kami disambut oleh Memi dan Sisi tau kan siapa mereka mereka adalah dua anak perempuan dari pemilik rumah Memi dan Sisi tinggal di dua kamar yang berada di lantai atas mereka juga baru tiba tidak lama sebelum kami datang pada awal bertemu dan berkenalan Memi dan Sisi terlihat menyenangkan kami langsung berbincang akrab ternyata aku dan Sisi satu almamater hanya beda angkatan Memi berpenampilan tomboy sekali berkulit agak gelap rambut pendek celana jeans baju metal rock'n'roll pokoknya sedangkan kakaknya Sisi kebalikan dari Memi perempuan sekali penampilannya berkulit putih rambut panjang lurus sampai punggung modis dan cantik sebelum unpack kami sudah ngobrol ngalor ngidul di ruang tengah lebih kesaling berkenalan satu sama lain dua kakak beradik yang sangat menyenangkan oh iya ada yang menarik ternyata Sisi punya kebiasaan aneh dia punya kebiasaan tidur berjalan dia adalah sleepwalker jadi Sisi bilang jangan kaget kalau tiba-tiba melihat dia malam-malam jalan dalam keadaan tidur aku ada kejadian seram tentang Sisi yang sleepwalking malam-malam nanti aku akan cerita kapan-kapan selesai berbincang panjang lebar kami pun bubar dan menuju kamar masing-masing beres-beres barang dan perabotan capek sekali aku waktu itu selepas mahrif aku pun tertidur pulas dan tidak memperhatikan lagi apa yang terjadi di luar kamar aku terbangun pada jam 1 malam terbangun karena hembusan angin yang langsung ke badan dingin sekali ternyata aku lupa menutup jendela sambil masih lulungu aku berjalan guntai menuju jendela kamar lulungu iya kalau kita baru bangun nyawa belum terkumpul semua nah itu lulungu angin sangat dingin masuk ke kamar bandung sedang musim penghujan gerimis di luar menambah syadu keadaan ketika coba menutup jendela ada sesuatu yang menarik perhatianku di halaman depan aku melihat ada perempuan berjalan menuju pintu samping walaupun cuma sekelebat tapi terlihat kalau perawakannya mirip sisi rambut panjang dan baju warna gelap aku tidak sempat melihat wajahnya saat itu aku tidak ambil pusing aku pikir bisa saja itu temannya Donnie kamar Donnie memang letaknya di bagian samping rumah bisa melalui pintu samping kalau mau masuk tanpa pikir panjang aku langsung menutup jendela rapat-rapat lalu merebahkan badan di tempat tidur tidak lama kemudian tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang berasal dari lantai atas seperti suara langkah kaki yang melangkah kira-kira seperti itu bunyinya kadang terdengar seperti orang berjalan kadang terdengar seperti berlari aku jadi susah untuk tidur lagi memi dan sisi sudah malam begini masih belum tidur juga pikirku dalam hati posisi kamar sisi dan memi memang tepat di atas kamarku jadi kalau mereka melangkahkan kaki atau melakukan sesuatu bisa terdengar suaranya apalagi kalau dalam keadaan sepi jadi terdengar jelas cukup lama suara langkah kaki itu terdengar sampai akhirnya hanya terdengar bunyi duk-duk sesekali ah mungkin mereka sudah selesai beres-beres pikirku waktu itu syukurlah akhirnya aku bisa melanjutkan tidur waktu menunjukkan hampir jam 2 malam tiba-tiba aku merasa haus dan langsung berniat ke dapur untuk mengambil minum kalau mau ke dapur aku harus lewat depan tangga yang menuju ke lantai atas terus ruang tengah dan kemudian ruang makan setelah itu baru sampai ke dapur rumah sepi karena aku pikir penghuni yang lain sudah tidur di kamar masing-masing kecuali aku sisi dan memi tidak ada perasaan aneh-aneh malam itu tidak ada perasaan takut atau bagaimana hanya saja suasana seperti di film-film horror angin di luar berhembus kencang suaranya menyeramkan ketika aku buka pintu kamar terlihat ruang tengah dalam keadaan gelap hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui selas-sela jendela yang ada di ruang makan pada detik ini perasaanku mulai tidak enak sebelah kiri adalah ruang tamu yang gelap gulita aku tidak berani melirik ke arah situ karena malam pertama tinggal di tempat baru perasaanku jadi tidak enak masih belum terbiasa mungkin tapi ketika aku berjalan lewat depan tangga yang menuju ke lantai atas aku mendengar suara perempuan tertawa cekikikan itu sisi atau memia ketawa malam-malam begini bukannya pada tidur gumamku dalam hati sambil meneruskan perjalanan menuju ke dapur tadinya aku berniat mau membangunkan Donnie atau Nando buat teman ngobrol begadang tapi aku urungkan takut pada ngomel-ngomel diganggu istirahatnya sebenarnya sepot rumah yang menurutku seram adalah lorong yang letaknya di sebelah dapur lorong yang menuju kamar Asep dan Donnie aku harus lewat depan lorong gelap itu kalau mau ke dapur merinding aku melewatinya coba kalian lihat lagi denah rumahnya setelah minum segelas air di dapur aku balik ke kamar lagi antara dapur dan kamar lagi-lagi aku harus melewati depan tangga yang menuju ke lantai atas nah disitu langkahku terhenti ada yang menarik perhatianku sampai sekarang masih merinding kalau ingat momen-momen seperti itu aku yang sama adalah suara perempuan tertawa cekikikan kenapa tiba-tiba sekarang jadi menangis karena penasaran aku berniat naik ke lantai atas untuk memeriksa keadaan tapi baru menaiki menangis atau tertawa sudah tidak ada lagi hening setelah itu aku tertidur pulas tapi belum lama tertidur aku terbangun lagi kali ini terdengar suara pagar depan terbuka dan diikuti suara teman-temanku di luar aku melirik jam ternyata masih jam 4 subuh aku tidur baru 2 jam beranjak keluar kamar aku mau lihat keadaan pada abis ngapain di luar rumah sorry mas Bri kebangun gara-gara kita ya ini aku minta tolong Nando dan Doni buat bantu ambil barang di kos lama tadinya mau ngajak mas Bri tapi tidak enak banguninya sampai sekali kelihatannya Memi membuka omongan ketika aku kelihatan bingung baik aku perjelas aku dan teman-temanku cuma berlima Asep dan Ivan belum pindah ke rumah itu rencananya hari minggu mereka berdua baru mau pindahan jadi baru aku Nando dan Doni yang pindah ditambah Sisi dan Memi ternyata ketika aku tidur mereka Memi Sisi Nando dan Doni pergi mengambil barang-barang Memi di kos yang lama dan baru pulang jam 4 subuh itu artinya aku sendirian di rumah dari Mahrib tadi tidak ada orang lain di rumah lalu yang aku dengar suara-suara dari lantai atas itu suara siapa itulah peristiwa yang terjadi pada malam pertama tinggal disitu aku aku belum cerita-cerita apapun ke teman-teman semua aku simpan sendiri saja soalnya aku tahu Nando dan Doni penakutnya minta ampun aku takut mereka nanti minta cari kos-kosan lagi ribet lagi nantinya setelah hari itu banyak kejadian seram yang kami alami dari yang tidak terlalu seram sampai yang sangat menakutkan hal-hal kecil seperti barang yang berpindah tempat ketika tidur selimut ada yang narik lampu kamar mati atau hidup sendiri dan lain-lain sering sekali terjadi tidak terhitung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati